dan menyampaikan pidato Dias Natalis. Pemimpinan Membangga Tertinggi Negara dan Membangga Tertinggi Negara, Bapak Menteri Agama dan Mulia Juta Besar Amerika Terikat, para sebut sekenap Paku Taksena Universitas Indonesia dan sekenap Institut Akademika Universitas Indonesia. Adalah selanjutnya bahwa Dias Natalis sesuatu universitas digunakan untuk merenungkan kehidupannya. Sejarahnya, siri-sirinya, pendeknya, identitasnya. Hal itu telah-telah kita lakukan pada peringatan Dias Natalis pada tahun-tahun yang lalu, dan kiranya wajar jika hal itu kita lakukan pula pada peringatan tahun ini. Universitas-universitas tersebut di dunia barat yang melahirkan tradisi-tradisi universitas yang sampai juga ke negeri kita, sehingga nampaknya kebanyakan menyandang nama kota tempat berdudukannya, seperti Universitas University, Universitas University, dan Cambridge University, dan lain-lain. Tradisi itu hingga kini masih banyak yang melalui, sehingga banyak universitas modern yang juga menyandang nama kotanya. Di Amerika Serikat, banyak universitas juga menyandang nama negara bagian tempat berdudukannya, seperti University of California, University of North Carolina, dan lain-lain dampak penggunaan nama negeri atau negara yang berdudukannya. Namun bagi kita, kiranya perlu untuk memberikan suatu makna kepada kenyataan bahwa kita menyandang nama negeri kita, negara kita, sangsa kita. Hendaknya kita memberi nilai kepada kehormatan ini bahwa kita diperkenalkan penyandang nama Indonesia. Berdasarkan tempatan khasin no man as no man, atau barangkali juga berdasarkan tempatan fransis nobles rubri, perulah ke Indonesiaan kita itu kita ungkapkan secara positif di dalam situs kita, kita ungkapkan di dalam pelaksanaan mesi kita sebagai lembaga ilmiah, dan di dalam penyelenggaraan kehidupan kampus kita sebagai masyarakat negara. Tanpa sesuatu sikap angkut, adalah wajar jika kita berusaha dengan sadar untuk mengerti secara maksimal kepada entitas luhur yang namanya kita. Langkah pertama yang perlu kita ambil dalam rangka mengungkapkan secara positif ke Indonesiaan kita, adalah penyadaran kembali akan nilai-nilai pokok yang dihayati oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai pokok yang menjadi pelanggasan negara, yang menjadi wadah masyarakat kita, yakni Republik Indonesia. Rektor kita yang terbesar, yakni Profesor Kepertukomo, yang merupakan salah seorang kautifat negara kita, dalam rangka mencari rumusan bagi dasar negara Indonesia Merdeka pada tahun 1945, menganjurkan supaya dasar negara itu berdasarkan konsepsi integralis. Menurut konsepsi ini, negara tidak dibentuk untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral. Segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan satu sama lain, dan merupakan persatuan masyarakat yang organik. Konsepsi integralisik inilah yang kemudian diformulasikan ke dalam pembukaan batang kubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di dalam persatuan ini pulang, tergantung formula di dasar negara yang kita namakan Pancasila. Menurut konsepsi integralisik ini, sudah barang betul Universitas, antara lain Universitas Indonesia merupakan bagian integral daripada masyarakat Indonesia. Namun dalam rangka pesi integrasitas, yakni tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengertian kepada masyarakat, diperlukan kebebasan dari campur tangan kaum awam yang tidak diinisiasi ke dalam rahasia profesionalnya. Di sinilah perunya kebebasan akademik dan kebebasan limba akademik di Bekata. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sesuatu lingkaritas atau institut untuk melakukan penelitian dan menyampaikan hasil sekolah tulisannya itu secara bertanggung jawab. Kebebasan itu bersifat koleksif dan dimiliki bersama oleh para peneliti bawah koordinasi ikan dan rektor. Dengan kesepakatan bersama oleh para profesional, dapat saja satu atau dua anggotanya mengungkapkan hasil sekolah tulisannya kepada pihak luar. Di sini datang aspek panggung jawabnya. Karena kelebih-lebih dalam masyarakat yang terjualistik, di bidang sosial, sangat disini penting. Sudah parang betul, pengungkapan hasil penelitian itu harus dilakukan sejenikian lebar sehingga tidak menimbulkan fit-fit muncul. Setiap lingkungan pihak motorway penyakian. Keseluruhan proses itu akan dapat menelihara dinamik masyarakat yang berlandakkan kreativitas dari pihak universitas sebagai aset sistemnya. Adapun di kalangan para sejauh, dalam lingkungan sesuatu profesi, terdapat mereka yang oleh dirinya dianggap sudah polir atau sudah tuntas pekeratuan ilmiahnya. Kepada mereka itu, perlu dia diberikan pangkat asal ini, profesor atau guru pesan, sebagai pengakuan asal derajat yang telah dicapainya di bidang kealiannya. Kepada mereka itu sekaligus diberikan sesuatu mimbar akademik yang di dalam bahasa Inggris disebut CHARE, yakni sesuatu kemenangan berdasarkan kaklian profesional yang diberikan oleh universitasnya kepada yang bersabutan untuk memberi kuliah dalam bidang kaklian profesionalnya itu serta untuk melakukan penelitian dan menyampaikan hasil kualitasnya itu secara bebas dan bertanggung jawab di depan lingkungan profesinya. Dalam hal ini, dimensi tanggung jawab sangat esensial untuk hidungi masyarakat terhadap penyalahgunaan kebetahuan ilmiah yang telah diperoleh oleh pihak bersambutan. Di sini perlulah kita sebesar 8 hari untuk tidak mengecewakan kepercayaan masyarakat akan kemampuan ilmiah di bidang profesi kita semakin banyak. Kita harus benar-benar berhati-hati untuk menimbang-nimbang dengan tersama apa yang akan kita menggapkan sebagai pendapat kita. Kita harus secara jujur menyatakan bila mana kita secara sebagai profesional dengan taruhan tanggung jawab profesional dan bila mana kita secara di luar profesi kita. Karena itu seyogianya kita mengogang kebuk anggapan bahwa sesuatu profesi tertunggu kepada tiga sendiri yakni ekspertis atau tanggung jawab atau tanggung jawab dan operasional atau berkejawatan. Itu berarti pula bahwa kita tidak akan lakukan track pasif atau menginjak bidang yang bukan bidang kita. Karena setiap pun besar dianggap dalam bidang asli ini. Setiap profesional juga yang belum dianggap menjadi bidang besar bebas untuk diampaikan hasil persediaan. atau pemikiran profesionalnya. Namun jangan memakai nama alamaternya karena hasil penelitian atau pemikirannya itu belum tentu disuji oleh para pegawannya. Sistem nilai Indonesia atau sering juga disebutkan keperibadian Indonesia terungkap pula di dalam waktu nasional kita Bineka Tunggal Kita beranik arahan 61. Hal itu terutama sekali kita di dalam rangka penegaskan cinta-cinta persatuan kita, persatuan Indonesia. Namun kebenaran filsafat yang berkandung di dalam waktu Bineka Tunggal Isa dapat juga kita berlakukan bagi aspek-aspek lain dalam kehidupan nasional kita. Termasuk di dalamnya bidang Indonesia. Sebagai penerusan tradisi Indonesia dari dunia barat, kita telah melakukan pembagian pakotas-pakotas seperti yang kita miliki sekarang ini. Dengan segala kekurangan yang terdapat di dalam pembagian pakotas seperti sekarang ini, tidak terdapat tutup alasan untuk menggantinya dengan pembagian lain. Karena mengenai taksonomi ilmu-ilmu, nampaknya masih suka dicapai kata-kata yang minimal kata-kata. Banyak terdapat titik tinggi, seperti misalnya antara pakotas hukum, dengan pakotas kekeperan, dan dengan pakotas kata-kata, antara pakotas teknik, dan pakotas matematika dan ilmu alam, dan sebagainya. Adalah di lingkungan sesuatu universitas seperti universitas Indonesia bahwa kita harus benar-benar memperhatikan makhluk, kineka, pembagian ilmu-ilmu merupakan sesuatu hal yang memang perlu kita lakukan. Karena terlalu luasnya ruang lingkup aspek, maupun kehidupan manusia, serta lingkungannya. Namun hal itu tidak boleh menghanyikan kita pada posisi makhluk semua mengenai batang ilmu kita masing-masing. Justru sekarang ini semakin kompleks dunia di dalam, yang ingin kita mengerti, yang ingin kita kelola, sehingga terasa kebunia melakukan pendekatan interdisciplinar atau kulti disciplinar. Kebutuhan akan ketinggalan yang bertolak dari kebuniaan ini terasa di seluruh dunia. Namun seharusnya lebih cocok dengan kesegurungan orang Indonesia dengan perasaan hidupnya yang dikembangkan oleh foto nasionalnya di negeri juga. Di waktu ini kita sering mendengar bahwa pendidikan harus menyiapkan tenaga-tenaga untuk pembangunan. Hal itu benar, namun hanya separuh benar. Karena pembangunan nasional kita adalah pembangunan manusia sehubungnya dan pembangunan masyarakat Indonesia sehubungnya. karena itu pembangunan nasional sesaranya adalah manusia Indonesia sehubungnya. Dan bergantinya ialah bahwa tugas pendidikan dapat dilihat sendiri atas dua hal. Pertama, membangun manusia Indonesia itu sendiri baik secara individual maupun kolektif. Dan kedua, menyiapkan manusia Indonesia sebagai tenaga pembangunan. Memang, kita harus menyiapkan manusia pelaksana pembangunan akhli-akhli dan menaga pelaksana yang tegas dan terapis. Akhir-akhir, kita juga jangan lupa bahwa bagaimanapun tujuan pembangunan adalah manusianya itu sendiri. Dalam rangka upaya itulah kita senang biasa berusaha menghasilkan serdana yang bisa. Bentuk itu diperlukan pendidikan humaniora yakni subjek-subjek yang mencoba menginterpretasi makna hidup manusia di dunia serta mencoba meningkatkan partabat daripada kehidupan dan eksikensi manusia. Kita yang menyandang nama Indonesia sudah sepatutnya ikut berusaha untuk memperhatikan perencanaan nasional untuk mulai secara sungguh-sungguh mengganggu industri dalam waktu kurang lebih 9 tahun lalu. Ini dalam rangka upaya yang disebut dalam garis-garis besar luar negara hingga wadah. Di sini sebentar saya ingin menghortratasi bahwa kita sekitas akademika universitas Indonesia dan juga sekitas akademika universitas lain wajib pula melaksanakan PBN. Di sana-sini masih ada di antara kita yang belum yakin bahwa PBN itu juga harus dilaksanakan oleh sekitas akademika. Hal ini mungkin disebabkan karena mereka itu perlu menyadari benar bahwa sistem politik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar 45 memang lain daripada sistem politik di negeri bahwa Rai Sistim Universitas Indonesia maupun Sistim Presidensial Afrika Serikat. Kebangan pikiran dunia tampil itu telah disampaikan secara besi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Ketua Kabupaten. Adalah pelajar bahwa dunia perguruan tinggi termasuk Universitas Indonesia juga ikut tetap di dalam kegiatan berlaksananya. Pada waktu meresmikan Dewan Rekas Nasional Bapak Presiden mengingatkan kita akan besarnya jurang pemisah dalam bidang ilmu dan teknologi antara negara-negara edisi maju dengan negara-negara yang sedang membangun. Diharaskan oleh beliau agar supaya jarang pemisah itu dapat segera dicobatani secara realistik dengan penentuan-penentuan prioritas. Hal itu mulalah yang harus kita lakukan di tugasitas Indonesia. Para akhli menggambarkan bahwa industrialisasi kita akan dimulai berkepatan dengan melondaknya apa yang disebut reproduksi komputer. Pada tahun 1990 di sekitar waktu kita akan tinggal ada Jepang akan mulai mengembangkan teknologi di bidang artificial intelligence dengan pembuatan komputer yang dinamakan generasi kelima. Ada pun empat generasi pertama komputer biasanya disebutkan berdasarkan teknologi sentralnya sebagai tiga pertama electronic circuit dua resistorized computers tiga integrated circuit computers dan empat very large scale integrated computers. Kalau tidak salah produksi kita belum sampai kepada generasi pertama. jelas bahwa dalam usaha penegar ketinggalan kita itu kita tidak akan mengikuti sejak negara-negara elektrik maju itu langkah-lebih langkah melainkan akan kita lakukan perusahaan perusahaan namun upaya kita harus melaksanakan harus dilaksanakan dengan kerja amat keras dengan memeras tenaga secara optimal. Dalam rangka upaya kita itu ada yang mengkhawatirkan akan simbolnya trans-trans-trans B minimalisasi seperti yang pernah terjadi pada waktu terjadi revolusi industri di Eropa. Kekawatiran seperti itu tidak perlu ada jika kita tidak mewaspadai bahaya-bahayanya. Justru gerakan romantik dan naturalisme dari abad ke-18 ke-19 di Eropa tumbuh dan berkembang sebagai reaksi peral yang ditimbulkannya. Gerakan-gerakan budaya itu adalah hasil kreativitas penyakit dan ruso seperti ruso blake google google dan lain-lain. Apabila komputer memandang sifat manusia sebagaimana juga setiap bidang informasi lainnya. Sebagai hirasi ketat data dan kontrol kita harus mengeksplorasi unsur-unsur aksi dan intensi manusia yang tanpa sesir data bersifat kontak. Sukses daripada reaksi itu bergantung tidak saja kepada para programmer melainkan juga kepada para ahli maniora yang harus mempelajari teknologi komputer untuk dapat menekan ekses-eksesnya. Budaya berubah untuk sebagiannya karena momentum yang telah diperolehnya dalam jangka waktu beberapa dasar warga dan beberapa atas. Menurut pengalaman sejarah jarang sekali kita dapat meniadakan atau membelokkan arah perubahan budaya. Yang terpandangan jauh ke depan dan kita tidak dapat membiarkan diri terbelendu oleh sengketa-sengketa ketil antar di situ. Dengan wahana sayang dan teknologi humaniora maupun ilmu-ilmu lain kita harus berhasil mengangkat prestasi identitas Indonesia dan dengan demikian ikut menuju tumpah daerah kita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.